Alhamdulillah Kita kepada para santri kita agar menghiasi adab yang mulia dalam menuntut ilmu Dan telah kita bahas bahwa rujukan menuntut ilmu itu kembali kepada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Maka di pembahasan khutbah yang kedua ini Kita ingin menjelaskan bagaimana salaf dalam menuntut ilmu Dan bagaimana salaf dari para alim ulamanya di saat menuntut ilmu Maka mereka menasehati murid-muridnya agar menjadi mereka dulu waktu muda apa? Belajar adab sebelum belajar ilmu di pondok-pondok pesantrim Maka telah datang ucapan dari salaf siapa? Malik Ibn Anas Di Tobakoh yang ketujuh Maka dia dari kibar itba'at-tabi'in Berarti dia dari salafus soleh Itba'at-tabi'in dari salafus soleh Apa yang dia katakan kepada keponakannya anak dari saudaranya Dan Malik Ibn Anas mempunyai anak dari saudara yang banyak Di antaranya dari kebanyakan dari orang-orang Madinah Di antaranya dari Quraish dan yang lainnya Maka di antaranya Ismail Ibn Abi Uwais Yang hafalannya pas-pasan Maka dia katakan Maka kamu wahai anak saudaraku yang aku cintai Pelajari dahulu adab Sebelum kamu belajar agama Karena dengan dia mempelajari adab Bagaimana adab kepada gurunya Bagaimana tidak berbohong kepada gurunya Bagaimana dia tidak mencuri Dari kepunyaan santri-santri yang lainnya Bagaimana dia adab Dengan gurunya Mengambil ilmu akhlak dari guru-gurunya Barulah setelah itu dia menuntut ilmu Maka ini nasihat emas Diriwayatkan oleh Abu Noem di Hilyatul Awliya Dan begitu pun Sufiyan Al-Thawri Yang mana dia ditobakah yang ketujuh Dari kibar itba' utabi'in Seperti Imam Malik Maka dia dari salaf juga Apa kata Sufiyan Al-Thawri Karena Rajulun indana Ida arada an yatlubal ilma Fayata'allamal adab Waddin wal akhlak Isrinas sanah Summa yata'allamal hadith Wayata'allamal ilma Lihat bagaimana Ucapan dari Sufiyan Al-Thawri Yang bagaimana Dulu salaf menuntut ilmu Bahwa kami dulu Orang-orang salaf Yang hidup di zaman Para sahabat Tabi'in Dan itba' utabi'in Maka mereka Sebelum menuntut ilmu Mempelajari adab-adab Bagi dirinya Menghiasi dirinya Dengan akhlak yang mulia Tidak duduk menggosip Tidak membuli Dari santri yang lainnya Tidak panjang tangan Ke lemari Dari santri yang lainnya Tidak 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 Dari perkara-perkara Akhlak yang buruk Kemudian Setelah belajar adab Belajar agama Islam Dari akhlak yang mulia Padanya Kemudian Barulah dia masuk Kepondok pesantren Sehingga Di saat Dia menjadi santri Selamat guruknya Dari keburukannya Selamat teman-temannya Dari keburukannya Dan selamat Agama Dari keburukannya Karena Kalau dia Akhlaknya buruk Guruknya Akan Dibuli Di belakang Dibilangin guruknya Begini dan begitu Guruknya akan Dibohongi Setiap dia salah Ditanya oleh guruknya Enggak Bohong Dan sebagainya Kemudian Dia akan mencuri Mendolimi santri yang lainnya Dan akan mendolimi Santri yang lainnya Wujudnya Dia di pondok pesantren Lebih baik Dia pulang ke rumahnya Mendolimi Bapak ibunya Daripada Mendolimi Para Tulabatul ilm Maka kata Sufyan Ashauri Dulu kami salaf Belajar dulu Adam Baru belajar Agama Di zaman Naum terbalik Justru orang-orang Yang kilatil adab Maling Tukang buli Premanisme Terkumpul pada orang ini Bahkan mungkin Liwak Luti Homoseksual Kemudian Dia diusir Dari pondok Kemudian Belajar Berpindah Dari pondok Ke pondok Akhirnya Membuat penyakit Di pondok-pondok Yang lain Yang dia masuki Maka Yang sudah Kadung Seperti itu Tubuh Ilallah Taubatan Nasuhah Bertobat Kepada Allah Maka Berapa Banyak Dari kaum Muslimin Dan semua Bani Adam Tidak lekang Dari kesalahan Seperti hadith Yang diriwayatkan oleh Ali Ibni Masada Dari kota Dah dari Anas Ibni Malik Yang sanatnya Hasan Tidak ada Gading yang tak retak Tidak ada Tolabul ilm Yang jauh Dari kesalahan Semuanya bersalah Namun Bukannya Dia Sudah Diusir Dari pondok Karena mencuri Karena Membuli Karena Memukul Karena Kemudian Masuk ke pondok Yang baru Tidak bertobat Membuat perkara Lagi di pondok Yang baru Membuat Koalisi Mengajak Orang-orang Yang lain Agar keluar Bersamanya Malam-malam Kemudian Berbohong Terus-menerus Maka Mau jadi apa Murid seperti ini Mungkin lebih baik Dia pulang ke rumahnya Mendolimi orang tuanya Dan saudaranya Lebih baik Daripada Duduk disini Apalagi kita sekarang Mengumumkan Insyaallah Setiap tahun Mulai dari tahun depan Kita akan memberikan Beasiswa Bagi para penuntut Ilmu yang belajar Dengan kita Minimal Dua tahun Tiga tahun Insyaallah Diberikan Beasiswa Ke Yaman Namun Dengan syarat Tentunya Santri yang Mempunyai Adab Bukan Santri yang Kilatil Adab Maka disana Kalau kilatil Adab Diaman Dia akan Mencuri Diaman Dia akan Membuli Sheikh Diaman Pulang Dia akan Mencelah Sheikh Maka Mereka Akan Mencelah Guru-guru Mereka Bertahun-tahun Mereka Belajar Dengan Guru-guru Mereka Kemudian Guru Mereka Dicap Sebagai Orang-orang Yang buruk Maka Dilempar Semua Ilmunya Itulah Keadaan Dari Orang-orang Yang menuntut Ilmu Tanpa Adab Maka Begitupun Dari Dari Athar Salaf Dimana Abdullah Ibn Mubarak Dan Dia adalah Tobaqatul Wursta Dari Itba'u Tabi'in Di Tobaqah Yang Kedelapan Masih Dari Itba'u Tabi'in Masih Dari Salaf Berkata Abdullah Ibn Mubarak Ida Samiktu Rajulan Indahu Ilm Min Awal Hila Akhir Hila Wallahi La Ata Asafu Bi Adam Liqa Ilai Walakin Ida Samiktu Rajulan Dhu Adabin Wa Akhlaqin Wakilatul Ilm Fa Ana Ata Asafu Ida Majalastu Ma'ahu Maka Maknanya Berkata Abdullah Ibn Mubarak Jika Aku Mendengar Seorang Alim Di Suatu Negeri Ilmunya Terkumpul Ilmu Salaf Dan Ilmu Khalaf Ilmu Yang Dia Pelajari Full Namun Tidak Pernah Aku Mendengar Dari Adab Yang Mulia Maka Aku Tidak Mendatanginya Dan Tidak Pernah Menyesal Aku Untuk Tidak Belajar Dengannya Namun Jika Aku Mendengar Si Fulan Ibn Allan Seorang Yang Pengajar Namun Ma'ruf Akhlaknya Mulia Akhlaknya Mulia Mengajari Manusia Dengan Ikhlas Berakhlak Dengan Manusia Para Murid-muridnya Dengan Ikhlas Maka Aku Aku Akan Segera Menuntut Ilmu Dengannya Dan Aku Merasa Ata As-Safu Rugi Dan Menyesal Jika Aku Belum Sempat Datang Kepadanya Dan Dia Telah Meninggal Maka Inipun Dari Ucapan As-Salaf Yang Mana Tiga Ucapan Salaf Ini Menjadi Pendalilan Bagi Kita Bahwa Dulu Mereka Tidaklah Menuntut Ilmu Kecuali Beradab Sehingga Di saat Menuntut Ilmu Dengan Syekhnya Beradab Dengan Syekhnya Dengan Teman-teman Belajarnya Beradab Dengan Teman-teman Belajarnya Dan Bahkan Membuat Nama Baik Bagi Ma'ahatnya Pondoknya Ustadznya Teman-temannya Menjadi Kebanggaan Syekhnya Karena Dia Akhlaknya Mulia Dan Cerdas Maka Itulah Dulu As-Salaf Mereka Mementingkan Adab Dahulu Baru Menuntut Ilmu Bukan Menuntut Ilmu Dan Adabnya Rusak Maka Please Kepada Seluruh Santri-santri Kami Dimana Kalian Duduk Disini Tadribut Doa Kalian Akan Dicetak Menjadi Dai Please Yang Memang Sudah Salah Dan Memang Sudah Pernah Melaksanakan Dari Perkara-perkara Yang Kurang Adab Sampai Diusir Maka Make A new Brand Style Membuka Lembaran Baru Seluruh Manusia Tidak Ada Yang Tidak Lekang Dari Kesalahan Maka Kulubni Adam Khorto Kata Nabi Namun Sebaik-baiknya Orang Yang Berdosa Cepat Bertobat Memperbaiki Diri Dan Yang Yang Terakhir Untuk Untuk Praktiknya Apa Itu Dari Dari Adab Adab Yang Mulia Karena Tadi Disebutkan Wahai Santri-santriku Beradaplah Beradaplah Sebelum Belajar Ataupun Sambil Belajar Menghiasi Dengan Adab Yang Mulia Lalu Bagaimana Realisasi Application Dari Adab Yang Mulia Banyak Namun Yang Paling Penting Satu Saya Sebutkan Dan Itu Bisa Mewakili Adab Adab Yang Lainnya Apa As-sidq Walaisa Bilkid Agar Kalian Itu Sidq Dalam Keadaan Jujur Dalam Keadaan Ikhlas Dalam Keadaan Benar Dari Perbuatan Dari Ucapan Dalam Menuntut Ilmu Kalian Jauhi Yang Namanya Kedustaan Berlakuklah Menjadi Orang Yang Jujur Dalam Perbuatan Dalam Ucapan Maka Ini Dari Adab Dan Ini Memberikan Faidah Di Dunia Dan Di Hari Akhirat Kelak Maka Cukup Dari Contoh Adab Yang Mulia Praktekkan Ini Saja Misalnya Dan Yang Lainnya Banyak Adalah Lisan Kalian Tidaklah Mengeluarkan Ucapan Kecuali Jujur Benar Dan Jauhi Dari Sifat Kedustaan Itu Cukup Dari Ucapan Amalan Tidak ada Orang Yang melihat Kalian Takut Kepada Allah Maka Itu Akan Menyebabkan Kalian Menjadi Baik Akhlak Kenapa Karena Telah Disebutkan Di Dalam Hadith Yang Mutafakun Alayih Dari Abdillah Ibni Mas'ud Berkata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wa'ala Alayhi Wassalam Apa maknanya Maka Wajib Atas Kalian Untuk Selalu Melaksanakan Kejujuran Dalam Ucapan Dan Perguatan Kalian Sidh Benar Kepada Allah Dan Kepada Malusia Jangan Bohong Kenapa Asidku Yajuru Ilalbir Karena Dengan Kamu Jujur Maka Akan Membawa Kepada Kebaikan Walbiru Yajuru Ilaljannah Dan Kebaikan Akan Menyeret Dan Mengkattrol Orang Orang Yang Melaksanakan Kebaikan Ini Masuk Kepada Surga Dan Terus Menerus Di dunia Seseorang Berusaha Untuk Tidak Ber Buat Kedustaan Untuk Selalu Jujur Dari Perbuatannya Meskipun Tidak ada CCTV Dari Ucapannya Meskipun Tidak ada Saksi Maka Terus Melaksanakan Kejujuran Tidaklah Kecuali Dia Dicap Oleh Allah Seorang Asidikun Orang Ini Jujur Semua Orang Memakuinya Orang Ini Jujur Meskipun Dulu Pernah Bohong Pernah Nakal Tapi Dia Berubah Dan Menjadi Orang Yang Jujur Kebalikannya Iyakum Iyakum Wal-Kadib Awas Beware Caution Hati-hati Kalian Dari sifat Berdusta Fa'inal Kadiba Yajur Ilah Al-Fujur Karena Dusta-dusta Itu Mengajak Kalian Untuk Melaksanakan Dosa-dosa Kemaksiatan Kemaksiatan Adab-adab Yang buruk Karena Dusta Wal-Fujur Yajurru Sahibahu Ilan Nar Dan Keburukan Kemaksiatan Dari Dosa Dusta Tadi Menyebabkan Seseorang Terpuruk Terjerembab Di Apin Raka Maka Disebutkan Awas ini Maka Seseorang Jika terus Menerus Berdusta Kepada Buruknya Berdusta Kepada Orang Tuanya Terus Berdusta Maka Allah Akan Mengecap Dia Di hatinya Engkau Pendusta Sampai Matipun Engkau Akan Selalu Berdusta Iya Dan Di hadis Yang Mutafakun Alayhi Ini Sebagai Penutup Dari Contoh Adam Maka Apa Tadi Faidahnya Please Wahai Saudara Saudaraku Jauhi Dusta Dan Laksanakanlah Sidat Jujur Benar Dalam Ucapanmu Dan Dalam Perbuatanmu Meskipun Tidak ada CCTV Karena Apa Tadi Seseorang Jika Dia itu Berdusta Maka Akan Menyebabkan Dosa Dosa Seterusnya Untuk Contoh Kasus Yang terjadi Dengan Santri Santri Dan Kebanyakan Seperti itu Karena Berdusta Mana Jawal Kamu Sudah Dikirim Ke orang Tua Bohong Maka Akhirnya Dia terus Melaksanakan Dosa Dosa Dengan HP Yang Dia Bohongi Kepada Ustaz Tadi Kamu Malam Keluar Kemana Oh tidak Tidak Keluar Berbohong Akibat Kemohongan Ini Terus Menerus Sehingga Dia tidak Bertaubat Dan Kemungkaran Kemungkaran Akan Terus Terjadi Di saat Bohong Contohnya Diajak oleh temannya Ayo kita keluar Disitu Kita sembunyi Kita ngisap Rokok Kita ngisap Apa saja Yang membuat Fly Lem Aibon Apa Apa Atau rem Atau lem Tikus Pokoknya Kita sembunyi Disana Kemudian Nanti Kalau ustad Nanya Dimana Kamu Mudah Kita punya Jurus B Apa Bohong Kita katakan Kita disini Kok Di bawah Sakan Di depan Sakan Padahal Dia dimana Dan lari Terbirit-birit Setelah mendekati Jam 10 Melalui Jalan-jalan Septic tank Dan yang Sebagainya Maka Modal Bohong Kemudian Dia Menyelisihi Aturan 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 Yang ada Yang dibuat Oleh kita Ataupun Menyelisihi Tidak Sholat Sunnah Dan sebagainya Atau Masbuk Meskipun Tidak dosa Besar Tetapi Kita mendidik Anak-anak kita Tidak Masbuk Dan melaksanakan Sunnah-sunnah Terutama Sholat Dua rokaat Sebelum Fajr Maka Dia Sudah Dibangunkan Jam 4 Malah Tidur Di masjid Di tempat Nisa Di saat Ditanya Kamu sholat Sunnah Iya Bohong Kenapa Karena Takut dipukul Karena Dan karena Kebohongan Ini Menyebabkan Kata Nabi Tadi Fujur Maka oleh sebab itu Barang siapa yang Menolak kebohongan Dan Berbicara jujur Contohnya Dia akan selamat Di saat Dia ingin Melaksanakan Keluar Tanpa izin Di saat Dia ingin Melaksanakan Kemungkaran Nyedot Jurum Super Hanya sekedar Setengah jam Di tempat Yang sepi Malam Nanti Dia akan Ditanya Oleh temannya Atau bagaimana Eh nanti Kalau ustad Nanya Dimana Kita Nanti Berbohong Berarti Dosa Ya udahlah Gak jadilah Kenapa Kita harus Jujur Nanti Kalau ditanya Kamu Nisap rokok Di Semak Semak Dijawab Iya Karena harus Jujur Ketahuanlah Kita Apa Kata dunia Maka Disini Kejujuran Akan Menafikan Dosa-dosa Dan Mengantar Kepada Kebaikan Namun Barang siapa Yang dibina Dengan Kebohongan Dia akan Mencuri Dan ditanya Akan Berbohong Maka Jurus B Bohong ini Akan Menyelamatkan Dia di dunia Bahkan Bersumpah Wallah Demi Allah Aku Tidak Mencuri Wallah Aku Tidak Keluar Wallah Aku Tidak Membuli Seseorang Dari Santri Wallah Aku Tidak Memukul Santri Ini Semuanya Apa Yang Dia Lakukan Dari Keburukan Akan Terus Menerus Kepadanya Keburukan Karena Jurus Bi Bohong Ini Maka Oleh sebab Itu Inilah Hadis Yang Terakhir Maka Kita Memohon Kepada Para Santri Dan Ini Petuah Kami Yang Kedua Tidaklah Petuah Dari Guru Ini Dikarenakan Rasa Cinta Kepada Kalian Saya Ingatkan Sekali Lagi Kalian Datang Di Tempat Kami Di Tadribuduat Yang Gratisan Tidak Ada Uang SPP Tidak Ada Uang Bangunan Tidak Ada Tidak Ada Kecuali Bagi Yang Mampu Untuk Membantu Makan Yang Tidak Mampu Tidak Apa Dan Di Balik Itu Setiap Tahun Kita Mengeluarkan Beasiswa Pergi Ke Yaman Gratis 26 Juta 30 Juta Maka Please Kalian Disini Akan Menjadi Apa Kalau Kalian Disini Mempunyai Adab Adab Yang Buruk Menuntut Ilmu Dan Membuli Temannya Menuntut Ilmu Dan Panjang Tangan Mengambil Harta Jadi Kleptomania Kepada Temannya Atau Malah Mengajak Temannya Untuk Mengisap Sesuatu Yang Terlarang Bersama Sama Di Kebun Di Malam Malam Hari Jam Sembilan Dan Sebagainya Please Jadilah Orang Orang Yang Baik Maka Kalian Akan Menjadi Dai Kadribut Dua Maka Bagaimana Penggodokan Dai Disini Dan Akhlak Kalian Buruk Kalau Kalian Nanti Keluar Dari Sini Apalagi Pergi Ke Yaman Dan Kalian Akhlak Masih Buruk Kalian Lebih Parah Dari Preman Pasar Karena Preman Pasar Tidak Hafal Al-Quran Tidak Hafal Hadith Al-Bukhari Dan Muslim Dengan Sanat Mereka Dari Tampangnya Saja Seperti Pang Yang Mana Rambutnya Seperti Sonic Dan Begitupun Telinganya Banyak Dari Apa-apa Yang Dia Gantung Bahkan Kalau Bisa Motornya Pun Digantung Di Telinganya Semua Orang Takut Dengan Tato-tatonya Dan Dengan Hidung-hidung Yang Dicocok Bagaikan Kerbau Semua Orang Takut Tidak Ada Yang Mendekatinya Namun Dari Yang Tidak Punya Adab Ini Justru Dia Berbicara Di Masjid Mempunyai Al-Quran Sunnah Namun Mengajak Kepada Suadab Mengajak Kepada Kehancuran Da'wah Dan Kehancuran Dirinya Maka Kelak Dia Akan Menjadi Dari Yang Arogan Kelak Dia Akan Menjadi Dari Yang Menjegal Teman Temannya Jangan Belajar Dengan Ustadz Fulan Apa Dosaknya Pokoknya Jangan Belajar Kamu Ingin Dengan Saya Jangan Belajar Dengannya Ya Sudah Akhirnya Sama-sama Salafi Terjadi Pecah Belan Karena Tidak Mempunyai Adab Namun Jika Kita Kembali Kepada Adab Al-Quran Dan Sunnah Maka Kita Akan Senang Kepada Saudara-saudara Kita Kaum Muslimin Dan Jika Menjadi Dai Dia Akan Menjadi Dai Yang Menyebabkan Bersatunya Ahli Sunnah Wal Jamaah Di Atas Al-Quran Dan Sunnah Sesuai Pemahaman Assalaf Saleh Maka Mari Kita Berdoa Kita Meminta Kepada Allah Agar Allah Mencurahkan Kepada Kita Ilmu Yang Bermanfaat Dan Akhlak Yang Mulia Dan Kita Doakan Agar Allah Menjaga Allah Mahfad Biladana Andunusia Min Kulifitan Madohra Min Hawa Mabaton Wabiladali Yaman Maka Wahai Allah Selamatkan Atau Jagalah Negara Indonesia NKR Tercinta Dari Rongrongan Rongrongan OPM PKB Khawarid Yang Jelas Jelas Ingin Merongrong Kedaulatan Negara Kita Ataupun Fitnah-fitnah Yang kecil Yang menyebabkan Terjadi Huruhara Di antara Keamanan Di negeri Kita Jauhkanlah Itu semua Ya Rabb Dan Juga Kita Berdoa Man Haji Al-Sunnah Mendoakan Waliul Umurnya Mendoakan Pemimpin Pemimpin Negrinya Yang muslim Maka kita Katakan Maka Wahai Allah Jagalah Pak Jokowi Dan seluruh Staff Kementeriannya Dan jagalah Dari Mereka Para Anggota MPR DPR Baik Yang di Pusat Ataupun Yang di Daerah Agar Mereka Membuat Constitution Undang-undang Dan rules Yang Sesuai Dengan Al-Quran Dan Sunnah Engkau Bimbing Terus Mereka Membuat Undang-undang Sesuai Dengan Al-Quran Dan Sunnah Maka Kami Sebagai Rakyat Yang di Perintah Taat Kepada Pemimpin Seperti Ucapan Allah Ati Allah Wa Ati Rasul Wa Ulil Amri Minkum Maka Taatlah Kalian Kepada Allah Dan Rasulnya Dan Pemimpin Kalian Kita Taat Kepada Pemimpin Pemimpin Yang Taat Kepada Dan Kita Doakan Untuk Kepentingan Da'wah Kita Dan Untuk Kita Allah Berikanlah Kepada 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 Rizki-rizki Yang Halal Dan Merimpah Untuk Membantu Da'wah Kita Di Ma'ad Mubbil Al-Wadi Yang Gratisan Ini Maka Bantuklah Ya Allah Untuk Bisa Mengisi Token Dan Juga Mengisi Kuota Dan Membeli Gas Dan Membeli Beras Maka Semuanya Kita Meminta Kepadamu Agar Engkau Memberikan Rizki Kepada Kami Dan Kepada Ma'ad Ini Agar Da'wah Terus Berjalan Dan Engkau Telah Menjanjikan Bagi Siapa Yang Menolong Da'wah Ini Da'wah Ini Ditolong Dengan Harta Ataupun Dengan Pemikiran Ataupun Dengan Da'wah Ataupun Dengan Mengajar Engkau Telah Menjanjikan Bahwa Engkau Akan Memuliakan Orang-orang Yang Memuliakan Da'wah Ini Maka Engkau Telah Mengatakan Ya Rob Barang Siapa Yang Menolong Agama Ini Menolong Da'wah Ini Maka Allah Akan Menolongnya Dan Menjayakan Kehidupan Dia Di Dunia Semakin Jaya Raya Kaya Raya Maka Orang-orang Yang Mendukung Da'wah Akan Jaya Raya Kaya Raya Janji Allah Maka Barang Siapa Yang Hartanya Ingin Diberkahi Menjadi Lebih Banyak Dan Kedudukannya Ingin Lebih Tinggi Maka Bantuklah Da'wah Ini As'alullahal Karim Robbal Arsil Adim An Yafad Iyalana Semoga Allah Juga Menjaga Anak-anak Kita Santri-santri Kita Dan Anak-anak Didik Kita Dari Perbuatan Perbuatan Yang Buruk Dan Itu Semuanya Berasal Juga Dari Mereka Agar Mempunyai Adab-adab Yang Baik Maka Berikanlah Mereka Rizq Adab Yang Baik Ya Allah Robbana Atina Fitun Ya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wakina Adaban Nar Rapatkan Luruskan Sof Salatlah Dengan Sandal-sandal Kalian Menyelisih Yahud Dan Nasara Seperti Di hadith Abu Daud Dari Shaddad Ibnu Aus Yang Sahih Dan Kesempatan Di masjid ini Dipersilahkan Kita untuk Menghidupkan Sunnah Sholat Dengan Sandi Maka bisa Dipraktekkan Sunnah Yang termatikan Ini Allahuakbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmi Yawmi Ddeen Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustakim Sirata Al-Ladzina An'amta Al-Ladzina An'amta Al-Ladzina An'amta Al-Layhim Ghairil Maghubi Al-Layhim Walau Dhalin Amin. 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 Amin.